Belajar Matematika, asik dan kreatif bersama Apik Oke, bilangan terbesar tidak ada Bagaimana dengan bilangan positif terkecil? Nah, berapakah bilangan positif terkecil? Itu pertanyaannya ya Kita bisa bertanya, ada enggak bilangan positif terkecil itu? Nah, kita akan buktikan dengan non-kontradiksi lagi ya Bilangan positif terkecil Misalkan, ada bilangan positif terkecil Oke ya, kita pakai asumsi dulu Ada Bilangan positif terkecil itu misalnya adalah k Nah, tentu kita tidak bisa kalau tadi b-nya kita tambah 1 Yang ini kita kurangi 1 gitu ya Nah, kita bisa aja Kalau k itu positif terkecil, maka kita bisa setengah k Maka setengah k Nah, atau k dibagi 2 Itu, kalau ini bilangan positif ya Adalah kurang dari k Gitu ya Lebih kecil dari k Betul? Nah, padahal k adalah bilangan positif terkecil Nah, sedangkan setengah k adalah lebih kecil lagi Atau kurang dari Nah, terjadi adalah kontradiksi Ada bilangan yang lebih kecil dari bilangan terkecil Karena kontradiksi Maka, asumsi kita bahwa ada bilangan positif terkecil sama dengan k adalah salah Jadi, yang benar adalah Tidak ada bilangan positif terkecil Belajar matematika asik dan kreatif bersama apik Kita sebut dengan prinsip kontradiksi Atau prinsip non-kontradiksi Terima kasih